Salam bejua-jua, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning, apa kabar kalian semua? Hari ini saya mau masak ayam, ayam masak halia pemirsa. Ayam yang tadi saya rendam dengan kunyit, dengan garam. Terus sudah selesai juga saya goreng. Ini anak saya tak sihat, demam, jadi dia tadi agak meragam. Terus suami saya call, katanya saya yang sudah masak, saya purning lah. Cepat lapar dia cakap, jadi cepat-cepat saya masak dululah. Si Madewen dia demam pemirsa, jadi saya masak halia je, biar cepat masak. Biar nanti suami saya ini sudah sebelah setengah. Tadi saya itu buat video di TikTok pemirsa. Jadi satu minggu yang lalu, bukan satu minggu, dua minggu hampir juga lah. Ada salah satu subscriber saya itu, dia mesej saya. Dia menceritakan satu kes yang betul-betul membuat hati saya ini luluh pemirsa. Saya dengar pun, saya macam tak percaya tau. Terus saya bilang sama suami saya, iya ke, ada ke macam itu. Jadi kata kesnya itu pemirsa, ada seorang lelaki ya, dari Indonesia juga. Dia tinggal di Malaysia ini itu secara ilegal ataupun kosongan. Jadi dia ini berpacaran dengan perempuan dari Indonesia pula. Dia tinggal di sini pun secara kosongan juga ilegal. Dan perempuan ini itu mungkin dia sudah mempunyai anak dari lelaki lain. Tapi dia punya satu anak perempuan yang berumur enam tahun. Jadi ketika si emaknya ini pacaran dengan lelaki, dengan pacarnya ini, si boyfriendnya ini itu Anaknya itu pemirsa. Nah, selesai dia sudah melakukannya, dia jual lagi anaknya itu, anak tirinya itu kepada kawan-kawannya dengan harga RM30. Awal dengar cerita dari subscriber saya itu, saya macam tak percaya. And then saya bilang, bagaimana kita boleh tolong dia biar bisa kita tolonglah. Kasian sekali lihat anaknya itu. Saya nggak kasian sama maknya itu, langsung nggak kasian sih. Karena kata yang misis ini pun katanya maknya itu kayaknya masih cinta sama lelaki-lelaki itu. Ya, kalau bukan karena cinta, saat kejadian pertama dia sudah lari atau mungkin kadang-kadang, tahu tak? Kadang-kadang ditakuti-takuti. Karena dia juga mungkin kosongan ya. Jadi, eh, kalau kau lari kemana-mana, nanti kau ditangkap polis lah ini itu gitu. Ya, kan? Jadi, mungkin karena dia udah nggak tahan, dia lari dan ada lagi satu orang Indonesia yang menolongnya dan menyembunyikannya. Makanya dia menceritakan kejadian itu, pemirsa. Saya juga langsung dapat berita, saya tidak langsung otomatik diviralkan ya. Jadi, kenapa saya ceritakan ini? Jadi, kata subscriber saya ini katanya begini. Pihak kedutaan dari Johor sudah mengambil mereka, sudah safe lah mereka. Jadi, untuk bantuan di-stop dulu katanya gitu. Oke, saya bilang terus. Anak itu tuh trauma. Trauma dengan kejadian. Karena selain di... ...juga disiksa. Jadi, tangannya ini tuh diputar. Dia punya siku ini sudah mari depan gitu. Jadi, tangannya ini udah bengkok gitu. Ya, emaknya juga stress karena dia melihat juga kejadian itu di depan matanya. Dia juga selalu dipukul. Katanya kayak gitu, pemirsa. Apa, nak kok? Jadi, udah clear. Udah dibuat report polis pun. Jadi, pihak polis sudah buat serbuan. Ya. Si lelaki ini tadi sudah duluan kabur. Nggak tahu kemana lah. Sudah duluan kabur. Jadi, yang ditangkap kawan-kawan dia juga yang bekerja secara kosongan gitu. Jadi, yang ditangkap malah yang lain gitu. Karena kosongan. Jadi, pemirsa. Kata subscriber saya ini, Kak. Sudah lari dia. Lari gitu aja gitu. Tolong viralkan, Kak. Katanya kayak gitu sama saya. Apa yang kita boleh tolong, kita tolongkan. Jadi, tadi saya ceritakan di TikTok saya. Saya sertakan gambarnya sekali. Sebab saya bengang sekali. Dia ada TikTok. Buat dekat TikTok kemain nangis-nangis semacam lah. Lepas itu, ada yang komen. Kenapa angkat cerita ini dalam hidup kamu? Kamu membahayakan diri. Biar polis buat kerja. Memang. Memang hal-hal seperti ini biar polis buat kerja. Tapi, apa yang boleh tolong, kita tolong. Apa yang tak boleh sekarang kalau sudah viral? Mana dia boleh sembunyi? Memanglah, sekarang di sini orang-orang kosongan itu. Mana-mana boleh kerja tau. Dalam-dalam, hutan dalam-dalam. Macam kemarin itu saya call kargo. Jadi, saya bilang, ada masuk tak ke kampung saya? Dia kata, di mana? Dari sungai Siput. 10 kilometer, saya bilang. Mana tinggal hutan dalam kah? Hutan dalam dekat mana? Saya pikir, selalu diambil barang-barang dari orang dalam hutan kot. Saya pikir. Saya bilang tak, saya kerja ladang. Dokumen kakak ada. Biar senang sikit. Eh, saya cakap ada. Jadi, banyak kan. Jadi, kebanyakan memang orang-orang kosongan seperti ini. Mereka akan bersembunyi di hutan. Polis juga bukan satu kes. Dia mau urus. Memang, emang kalau kita sudah buat report. Sudah habis cerita? Enggak. Walaupun kita sudah buat report. Kita juga harus berusaha, tau tak. Kadang-kadang saya memanglah. Bukan semua manusia sama dengan fikiran kita ya. Cuman, saya juga orangnya enggak terus dapat. Terus saya share-share. Enggak. Bila, eh, tolong viralkan lah. Dia sudah lari, tolong. Baru saya akan viralkan. Cerita ini lama sudah saya save. Tapi sebelum mendapat kebenaran, saya juga enggak akan buat. Betul, tak? Kasian sekali anak itu. Saya kalau bab-bab anak ini memang tak tahu lah, pemirsa. Tak boleh saya. Budak itu enam tahun lagi kok. Ih, saya pun. Sekarang dunia ini memang udah gila lah. Saya pun tak tahu lah, pemirsa. Enam tahun pun mau juga orang bayar tau tak. Enam tahun. Ih, Tuhan. Itu kadang-kadang saya bilang sama perempuan juga. Apa sih sebenarnya yang kita kejar dengan lelaki-lelaki ini? Nafsu. Sampai kadang-kadang kita itu sangkan cintanya dengan lelaki. Sampai naluri kebuan kita itu hilang. Nafsu kita yang menguasai kita. Naluri kita sebagai ibu yang melindungi itu hilang. Walaupun kosongan, bukan serta-merta orang pihak polis ataupun pihak imigresen tidak memperdulikan laporan kamu walaupun kamu kosongan. Walaupun kamu tidak akan ditolong seperti yang sah tinggal di sini. Tapi orang di sini juga ada. Kamu akan ditolong itu karena sesama manusia. Bukan dibuat macam anjing pun. Walaupun kosongan, kalau ada masalah, report saja. Masalah nanti di lokap kamu karena kosongan apa itu belakang fikir. Saya kadang-kadang tekankan sama orang Indonesia. makanya itu kalau tinggal di negara orang. Jangan kosongan. Susah. Kita mau dapatkan perlindungan pun susah. Mau menuntut hak kita pun susah. Lagi parah kalau kamu meninggal di sini. Mau pulang ke kampung pun susah. Kerja pun tak boleh tenang. Sekejap sana, sekejap sini, sekejap sini, sekejap sana. Karena pihak bos kamu juga akan sewenang-wenang sama kamu. Susah betul lah. Kalau tidak ada uang, tinggal di sini kosongan. Rasa tidak boleh pulang, pergi ke kedutaan. Mereka pasti urus. Oke ya, ini minyak kita sudah cukup panas. Kita masak kita punya halia dengan bawang putihnya ya. Kita goreng. Ini saya ada masak sup ayam untuk anak saya. Ya, dek. Oke, ini sudah naik wangi. Ini saya masukkan ayamnya. Ini ayamnya sudah saya goreng masak ya. Ini saya masukkan air. Oke, ini kita masukkan sos tiramnya. Terus ini kita masukkan sedikit air masin ya. Kalau ada kecap masin boleh. Ini saya masukkan cili padinya ya. Sudah saya potong-potong. Ini saya masukkan garamnya. Tadi ayam pun masak goreng sudah masuk garam juga. Ini saya masukkan sedikit serbuk lada putih ya. Ini saya masukkan bawang merah. Ini last sekali saya masukkan daun ketumbar dengan daun bawang. Oke ya, ini sudah masak. Kita tutup api. Oke, pemirsa ya. Nah, tadi yang saya ceritakan kepada kalian kan saya bilang ini sebenarnya infonya saya sudah dapat juga sudah dua minggu ya. Jadi, pas hari minggu itu si korban dengan ibunya sudah diambil oleh pihak kedutaan. Dan pihak kedutaan sudah buat siasatan dan mereka juga sudah buat laporan kepada polis ya. Masa dapat laporan itu polis sudah buat serbuan dah. Tapi, si suspek ini sudah melarikan diri. Jadi, karena melarikan diri itu tadi saya share dekat TikTok. Terus pemirsa, rupanya tadi itu yang bagi inform kepada saya itu katanya, Kak, sudah ditangkap. Jadi, pihak polis sudah berhasil menangkap yang laki-laki ini tadi ya. Jadi, sudah saya dilihat pun di TikTok. Tapi, mungkin ada dari kalian yang sudah nampak tadi. Saya share juga fotonya kepada kalian. Tadinya saya mau share juga di YouTube saya ini. Tapi, karena sudah ditangkap. Jadi, tidak perlu lagi saya share videonya lah ya. Tapi, pemirsa yang saya tekankan di sini adalah pemirsa. Kita ini seorang ibu. Kalau kita sudah pernah berkahwin, even kita janda pun. Kalau kita sudah punya anak, kita ini adalah seorang ibu. Tugas seorang ibu adalah membesarkan, menjaga dan merawat anak. Betul tak? Kalaupun kita mencintai lelaki, tapi kita seorang ibu. Jadi, bagitahu dia yang saya ini seorang ibu. Kalau dia tidak boleh menerima yang hakikatnya kita ini seorang ibu. Dan, dia tidak boleh memberikan pelayanan seperti seorang lelaki yang sudah memiliki anak. Tinggalkan. Karena, jika Anda sudah menjadi ibu. Anda bukan lagi anak gadis yang hanya berlenggok memikirkan cinta kalian. Tidak. Kita seorang ibu. Oke? So, videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!